Intro Nanti Riza sama Jimmy yang ikutin lainnya Ya oke Udah ini ya Rena sama Oma ya Sama Encus ya Oke Saling dulu Saling dong Ya saling Layar Kita ini ya Jalan ya Assalamualaikum Udah kamu siap-siap nanti ya Saya berangkat ke kantor dulu Iya mas Udah siap ya Udah siap Nya Nino Selama ini untuk ketemu Rena aja dia udah susah Apalagi nanti kalo misalnya kalian gak memberi izin untuk Nino ketemu Rena Mama minta pengertian kalian berdua Andin Ma Mama tau kan Aku Mas Al dan Mas Nino itu sudah membuat perjanjian Tapi masalahnya Mas Nino sudah melanggar perjanjian itu Iya iya mama tau Mama juga ngerti masalah perjanjian itu Tapi Ndin Kemarin itu Waktu Nino keceplosan Mama liat Rena itu gak paham kok Maksud Nino Maksud Nino Jadi tolong Andin Mama mohon ke kamu ya Tolong ini jangan dibesar-besarkan Kasian Nino Dan kamu tolong inget juga kalo Nino itu kan ayah kandungnya Rena Ya mama minta pengertian kamu aja ya Kamu harus inget Kamu harus inget Nino itu Pernah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Rena Pernah Itu aja Halo Tante Ini saya lebaran Iya Tante Kalo bicara soal pengorbanan Saya dan keluarga saya tidak pernah lupa Pengorbanan yang diberikan Nino kepada Rena Kami sangat berterima kasih dengan itu Tante Tapi Tante juga jangan lupa Penolakan Nino Dan juga Tante terhadap Rena Dan juga sakit hati Andin Kepada Nino dan Tante Tante harus inget itu juga ya Dan saya rasa harusnya Tante tidak menekan Andin Jangan sampai Saya kehilangan respect saya terhadap Nino ya Tante Terima kasih banyak Maaf mengganggu waktunya Selamat pagi Tante Tante Tidak Saya gak akan biarin Rina ketemu sama Rina sebelum menunjukkan, maaf, sendiri kesini. Rina, Mama sama Papa mau ikut Rina ke sekolanya, soalnya Mama sama Papa ada urusan di Bandung. Enggak apa-apa, Ma. Rina dan Cia sama Oma. Nanti Riza sama Jimmy yang ikut, ya enggak ini? Ya, oke. Ya udah, ini ya. Rina sama Oma ya, sama Encus ya. Saling dulu. Saling dong? Ya, saling. Layar. Kita ini ya, jalannya. Assalamualaikum. Ayo, ayo, ayo. Encus. Udah kamu siap-siap nanti ya. Siap berangkat kantor dulu. Iya, Mas. Maaf ya, ya. Waduh. Kalo Andin pernah jari ngara pidana pasti ada beritanya. Di hadapan wartawan, Aldebaran menyatakan kalo istrinya Andini Karisma Putri tidak bersalah. Atas kasus pembunuhan Roy empat tahun silam. Melalui teman-teman wartawan, saya minta kalian tulis berita bahwa nama Andini Karisma Putri sudah dinyatakan bersih. Andini Karisma Putri warga negara Indonesia yang tidak cacat hukum. Andini Karisma Putri bukan mantan arah pidana. Karena dia tidak bersalah. Ujar Aldebaran. Berarti Aldebaran tahu banyak soal ini. Terima kasih. Halo. Eh. Ah. Jibuk. Gak lantan. Om mau bicara sama kamu nih soal Andin. Bisa gak? Hmm. Ada kok Om. Tapi bicaranya di kantor saya aja gimana Om? Oke. Gak masalah. Gimana alamat kantornya? PT Aldebaran Sejahtera. Oke, yaudah nanti Om cari sendiri alamatnya ya. Oke. See you Om. Oke, see you Al. Bawa laptop saya. Baik pak. REN kemarin tuh kamu dari mana aja sih? Hah? Mama tuh sampai ketiduran tapi kamu juga belum pulang. Kamu pergi sama Mbak Catherine ya? Kemana kemana? Wah, nanya itu satu-satu, Mak. Aku jadi bingung jawabnya. Jawes, kalau gitu yaudah. Kamu cerita dong sama Mama. Biar Mama itu nggak nanya-nanya terus. Iya, Mak. Semalam aku makan sama Ketua. Alhamdulillah. Terus-terus gimana? Kalian udah jadian? Udah? Wah, kok belum sih, Ren? Ih, buruan. Mau sampai kapan kamu jomblo? Iya, sabar dong, Mak. Yowis, terserah kamu deh. Tapi yang penting, Ren. Kamu mantapkan hati kamu. Kamu anak baik. Kamu tuh berhak bahagia. Ya? Iya, Mak. Terima kasih, Mak. Yaudah, kalau gitu aku langsung jalan ya. Iya, iya. Semangat, yuk. Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baalaikumsalam. Lalu- direct. Ya, makasih ya. Keen-pia. Kau, ayah. Kau, ayah, ayah. Terima kasih telah menonton Terima kasih pak Maaf, saya mau tanya pak Warung ayah pengini ini kok tutup ya pak? Oh itu, sudah lama tutupnya Yang punya lagi ke tempat anaknya Anaknya? Di mana pak? Kalau itu saya kurang tahu Saya baru jualan di sini Warung itu sudah lumayan lama tutupnya pak Oh gitu Ya sudah pak, makasih ya pak Ya sama-sama Itu orang siapa ya? Ya kalau nanya Naya warungnya Bumayang segala itu loh Terima kasih telah menonton Pasat hihio Pasat hihio Halo pak Setio Ada apa ya pak? Tumpen bapak telpon? Iya maaf, mengganggu pagi-pagi Bumayang Tadi tuh ada orang yang Motokin warungnya Bumayang bu Saya cuma mau ngasih tahu aja Lah orangnya itu loh juga Nanya-nanya sama tukang si Omay juga Kok lama tutup Kenapa warungnya Bumayang gitu bu? Kok aneh yuk Kenapa ya ada orang yang tiba-tiba nyariin aku? Pak Setio, saya boleh minta tolong enggak? Pak Setio tolong fotoin orangnya aja Siapa tahu saya kenal orangnya pak Iya, iya, iya Boleh Bumayang Bentar ya Tunggu ya bu Al pabalaya Pabalaya Kok